Karena tidak mampu menahan arus deras banjir selama dua hari di sungai Kecamatan Bungur, fondasi jembatan desa Timbung menuju desa Sabah Rabu Sore, ambrul sehingga mengakibatkan jembatan rusak terputus dan beruntungnya tidak ada korban jiwa. Jembatan ini biasanya dipakai warga Kecamatan Bungur berprofesi petani untuk menuju kebun mereka. Karena jembatan tersebut merupakan jalan alternatif, kendati dalam keadaan jembatan yang rusak beberapa warga terpaksa menyeberang di jembatan ini walaupun akan membahayakan mereka. Donnie mengatakan sebenarnya ada jalan lain selain harus memakai jembatan ini, namun sejauh 3 km untuk menuju ke tempat tujuan, sehingga ia lebih memilih memakai jembatan tersebut. Peribahan dan tentunya renganc procesnya adalah jalan lain. Aku perlu diretankan dia. Bagaimana dengan murahka arah Anda di gunakan di jembatan ini kan? Dan selama ini k Festival, memakai ini hal-hal alam kelemahannya adalah jembatan sedang memecaakan��. Sementara itu sebelumnya juga pernah ada jembatan terdahulu, tetapi juga tidak ada bisa dipakai dikarenakan roboh. Maka Joni berharap jembatan yang terdahululah yang segeranya diperbaiki, dikarenakan jalan menuju kebunnya sudah beraspal. Terima kasih.